Intro Kali ini kita membahas tentang ini perseteruan Tidak mau menembul ataupun yang masih seperti apa yang ada masalah padahal Sebenarnya persahabatan mereka itu ya lumayan dekat ya kalau aku bilang sudah hampir kurang lebih lima tahun ya lima tahun itu bukan waktu yang sedikit ya Tapi disini aku lihat sih ada rasa jelas ada rasa jelas dari seorang BJ ini ya kepada RC ini Jadi aku lihat merasa agak tersaingan lah ada agak tersaingan ya artinya ada saingan dimana kan kalau kita lihat karena si RC ini lumayan kreatif Dia lebih terkenal sedangkan yang BJ ini dia memang dulu pernah terkenal tapi sekarang kan pamornya sudah drop Karena kan semua kan gak sama ya artinya semua artis itu akan drop pada sendirinya tergantung dari kreatifitas dia Kreatif atau enggak jadi aku lihat disini lebih jelas ke karir ya kalau dibilang dekat-dekat sekali awalnya itu sekitar lima tahun lah sempat-sempat dekat ya Dan juga disini juga tuh kan aku bilang dari karir jadi ada kejelasan mengenai karir ya lebih pamor sih ya aku lihat disitu Nah cuman maksudnya kalau memang konfliknya seputar ada itu boleh kan sempat-sempat Ini siapa dulu yang memulai atau mungkin memancing atau mungkin tidak sengaja Maksudnya pasti ini yang lama sempat ini ada yang memulai dan yang memulai ini bisa jadi sengaja atau tidak sengaja gitu Ini siapa pasti sudah memulai kreatifitas Oke kita lihat ya Sebenarnya dimulai perseteruannya itu ketika disini ada pihak orang ketiga Artinya disini mungkin masing-masing artis itu kan memiliki yang namanya manajer ya Gitu jadi sebenarnya sih manajer tersebut sih tujuannya adalah memotivasi sebenarnya Tapi mungkin karena memberikan motivasinya berlebihan dan akhirnya lu dulu pernah terkenal loh Kenapa lu harus mundur gitu loh Kenapa lu harus ini gitu Jadi kalau aku lihat jelesnya itu dimulai dari seorang B ini Jadi gosokan dari orang ketiga dari pihak B dan akhirnya yang B ini merasa ill feel pada akhirnya tuh Ya perseteruan itu dari pihak orang ketiga dan pada akhirnya memberikan rasa ill feel dari seorang B kepada RC Sebenarnya kalau RC tuh orangnya kan welcome Sama siapa aja dia itu orangnya tuh kalau emang sudah mengenal karakter dia Dia tuh sebenarnya tidak sombong ya orangnya cenderung dia orangnya penyayang Ya tapi itu tadi rasa cemburu dan ada gosokan dari orang ketiga sehingga menimbulkan konflik antara mereka ya Artinya disitu ada gesekan mengenai karir ya Dan disini aku lihat kalau RC itu orang yang tidak mengenal dia terkesan kelihatannya dia itu orangnya sombong Tapi sebenarnya dia penyayang dan dia tuh welcome kepada siapapun gitu Oke gitu Nah ee.. Dari sebetulnya tapi ini kan katanya Eee.. Hukum Adina sendiri atau pihak B ini sudah meminta maaf dan mengklarifikasi Iya Katanya masalahnya sudah selesai Iya Tapi pihak RC ini seolah-olah tidak membukakan pintu maaf Jadi kumpulan mereka tuh belum berjalan kembali Orangnya di lapis api ini Atau minta maaf Atau berjalan-jalan Iya Dari ini malah yang mengadang-adang baru saja dia pernah meminta maaf Sudah minta maaf Oke Aku rasa sih kalau minta maaf itu gini Dia memang sudah minta maaf Tapi yang aku lihat ini minta maafnya tidak langsung ya Artinya hanya sekedar dari apa ya Mungkin lewat DM ya Kalau aku lihat DM gitu DM IG atau apa gitu Jadi tidak langsung Sedangkan yang diminta oleh RC ini adalah Karena itu kan sama aja dengan istilahnya Lu sudah berkoar-koar jelek-jelekin gue Itu aja sudah mau cemarkan nama baik ya Dan disini lu cuma minta maafnya begitu doang Dan yang disini yang diharapkan oleh seorang RC adalah Ya udah lu minta maaf dong Ketemu gitu kan Bertemu langsung ataupun lewat langsung kontaknya dia Tapi nampaknya minta maaf Itu mungkin lewat orang ketiga Sehingga tidak sampai Ya Karena disini aku lihat Seorang RC itu sebenarnya orangnya juga welcome kepada siapapun gitu Jadi dia tidak Kalau bergaul itu dia juga tipikal orang yang bukan orang sombong Karena emang wajahnya yang cenderung judus itu kadang-kadang orang suka salah menilai gitu Ya Ya Nah tapi dengan adanya perminta maaf keberadaan Nah lewat pihaknya tidak mungkin Apakah memang masih ada Maksudnya kaitu maaf yang terbuka ya Yang memang pihak diri ini langsung meminta maaf langsung secara langsung keberadaan Ada dong Apalagi seorang RC itu Orangnya tuh ya itu tadi Orangnya suka Terus juga Dia tuh orangnya penyayang ya Sebenarnya dia tuh welcome banget orangnya Kalau dia langsung minta maaf kepada menemuin ya Menemuin seorang RC ini Cuman itu tadi Lagi-lagi kalau segala sesuatunya tuh lewat perantara itu pasti tidak akan baik ujungnya ya Karena biasanya orang ketiga itu cenderung mengomporin ya Mudah-mudahan ini segera selesai permasalahnya Karena sebenarnya ini masalah sepele Cuman dibesar-besarkan oleh orang ketiga Biasalah namanya juga artis Kan supaya naik ya gitu Jadi agak dilama-lamain dikit lah gitu Beritanya supaya naik terus Itu sudah wajar Jadi aku lihat sih lebih cenderung kesitu Dan disitu aku lihat ada kepentingan ya Ada kepentingan dari seseorang Yang memang karirnya sudah redup Supaya meningkat lagi karirnya gitu Memang sengaja ini dibuinkan gitu Tapi Kalau memang sengaja dibuinkan secara sadar Sebelumnya Apa yang bisa dibuinkan Apa yang bisa dibuinkan Untuk menangkap karirnya lagi? Dari pihak yang berkepentingan ya Aku lihat dari pihak yang berkepentingan Artinya seseorang yang karirnya sudah meredup Pengen naik kembali ya Kalau dari pihak yang RC ini Dia orangnya welcome Itu dia tadi Karena dia tuh orangnya polos ya Dan kepolosan dia tuh kadang-kadang Dia nggak ngerti apa-apa Tiba-tiba kok ada rumor seperti ini Perasaan aku biasa aja gitu Karena memang kalau di hal layak umum Kadang-kadang kayak aku juga Kalau ketemu orang Kadang-kadang suka nggak kelihatan Saking banyaknya temen Saking banyaknya kamera Kan kadang-kadang kita gerugi juga Atau dimana kondisinya pas lagi Ada lagi kesel di rumah Akhirnya dibawa ke situ Jadi itu juga sih penyebabnya aku lihat ya Dan disini aku lihat disini juga Ada semacam momen ya Ada momen dimana ya udahlah Mumpung lagi begini Jadi aku bikin apa ya Aku bikin aja deh momen ini Supaya jadi untuk meningkatkan Apa namanya Yang redup itu tadi Supaya makin dilirik lah ya gitu Jadi ada-ada kepentingan bisnis juga disini Supaya bagaimana dia bisa dilirik kembali gitu Jadi ada kepentingan disini Jadi kalau untuk pure aslinya Sebenarnya harusnya sudah selesai Tapi memang disini agak dilama-lamain ya Karena kepentingan itu tadi Oke Berarti ini ada sebuah pemanfaatan Ya Nah tapi yang tersebut sadar Gak mungkin Berikan diri dan dimanfaatnya Seolah-olah tiap gue Itu dia tadi Seperti yang aku bilang tadi Bahwasanya Dia kan sebenarnya orangnya gampang ya Kalau dibilang dimanfaatkan Itu kenapa Itu kenapa Dia tuh cuek Ya Dibilangnya Katanya sudah minta maaf kok cuek dia aja Ya itu tadi Karena dia tahu Artinya Ah Lu berkeluar-keluar begitu Lu juga cuman pengen memanfaatkan momen gitu Kalau emang dia Artinya mau minta maaf Ya lu minta maaf ketemu aku langsung gitu kan Ya udah gitu Tapi kan ini tidak sampai minta maafnya gitu Jadi seolah-olah dia juga agak kesel ya gitu Artinya gue udah welcome orangnya Gue paling gampang orangnya Tapi lu sendiri cuman dimulut doang Lu bilang minta maaf Tapi gak sampai ke gue gitu Beda halnya kalau kita misalnya udah SMS Terus gak di respon Itu beda Tapi kan ini lewat orang ketiga Jadinya memang tidak sampai gitu Jadi RC juga sadar sudah dimanfaatkan Sadar Oke Nah tapi Konflik gini loh Setelah akhirnya Konflik gini kan dibawa pelanang kami Semua konflik gini Ya Akankah nantinya Semakin kerum ke depannya Atau mungkin nanti juga RC akan mempunyai komunikasi Tidak ada permukaan maaf langsung Karena ini udah bisa melihat sebuah malapetaka Buat diakni sendiri Iya Iya gak pasti Pasti akan ada malapetaka ya Disini pasti akan ada sedikit lumayan ya Artinya Itu kan sudah sama aja pencemaran nama baik ya Dimana artinya Lu berkeluar-keluar sendiri Sedangkan dia fine-fine aja gitu Artinya dia juga merasa tidak ada masalah Kok lu bilang seperti itu gitu ya Jadi nanti juga akan ada penyesalan ya Artinya disini akan ada penyesalan dari Ya udah Pemanfaatan momen tersebut Kecuali kalau memang sudah ada konfirmasi Ini mau dimainkan Tapi ini kan belum gitu Jadi sementara ini dia masih diam-diam aja gitu Ya dan pada akhirnya nanti konflik ini Akan berujung damai Tapi harus melalui proses yang Ya agak lumayan Memakan waktu juga ya Karena ini akan berlangsung terus Terus kurang lebihnya ya Ya 2-3 bulan lah gitu ya Akan berlangsung sampai 2-3 bulan tuh ya Akan ada yang namanya konflik besar nantinya Pada akhirnya konflik ini Akan berujung besar Dari hal sopele akan berujung besar Ya itu tadi ya Dari pihak RC yang diam aja Akan berbicara di depan umum Tentang yang sebenarnya gitu Jadi ya agak sedikit memalukan sih pada akhirnya nanti Untuk seorang B gitu Oke Nah untuk seorang B sendiri maksudnya Langkah apa yang membuat dia pada akhirnya Memanfaatkan momen ini Walaupun memang kalau kita tahu B ini kan dulu berkait sebagai seorang papan gitu Senetron Ya artis 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 Tapi jangan berkena Yang menurut Yang menurut sadar gak sih Kalau dibilang sadar-sadar Tapi kan emang momennya lagi seperti itu yang lagi viral Seperti kejadian ini kan bukan hanya dilakukan oleh pihak B sekarang Emang lagi ngetrennya seperti itu Contoh dari Dia kan juga melihat dari beberapa aktris yang viral Dengan momen seperti ini Nah itu dia Jadi dia sebenarnya sadar Sangat sadar sekali apa yang dia lakukan ini adalah nanti akan berisiko Tapi ujung-ujungnya Ya damai Dan dia udah tahu Kenapa dia memainkan ini Ya itu Supaya dia bisa naik lagi Bisa berkarir lagi Karena kan sekarang udah agak lumayan redup banget ya Kalau dibilang Karena sudah tidak ada karya Dan mungkin dia sendiri udah merasa jenuh Pengen berkarya Tapi tidak ada jalan Dan itu dimanfaatkan banget sama dia Nah disini dia sadar Sadar banget Dan justru dia Ini kebetulan sekali Justru ini Dijadian Dimanfaatkan Momen ini Dimanfaatkan dia Untuk mendongkrak popularitas dia lagi nih Sadar ya Disini semuanya tuh emang Lagi trendnya seperti itu Kata dia Gitu Cuma apakah dia Setelah drama ini Dan akhirnya Dan akhirnya Dan akhirnya Dan akhirnya Dan akhirnya Akan mendapatkan apa yang dia mau Maksudkan akhir popularitasnya Akan naik lagi Dan mendapat jumpa lagi Atau justru malah Teruduk Teruduk Oke kita lihat Pada akhirnya Dengan adanya perdamaian ya Disini Ya lumayan lah ya Akan ada peningkatan dari karirnya dia ya Dan disini juga akan ada beberapa ajakan job juga ya Disini akan ada beberapa job yang akan jalan gitu ya Dan kemudian juga Kedepannya juga Tuh Rezekinya mengalir lagi Karirnya mengalir lagi Karirnya mengalir lagi Lancar ya Walaupun pada Pertama awal-awal Akan di uji mungkin Satu dua Yang jelas Untuk karirnya Akan lancar lagi Ya ada momen ini Lancar Jadi emang untuk mendongkrak Popularitas dia Dan untuk Kedepan karirnya Dia dengan cara seperti ini Kalau dibilang keuntungan Nggak ada ya Dia lebih kepada artinya Ya itu tadi Kenapa sih harus aku diperlakukan seperti itu Justru dia agak marah ya Ada rasa marah Merasa dirugikan Tapi iya Tapi disini juga pada akhirnya Dia juga akan merasa seperti Ya sudah lah gitu kan Kalau mau bersikeras pun juga buat apa Kita sama-sama di dunia entertainment gitu Ada kesadaran dalam diri dia Walaupun harus menanggi Istilahnya rasa marah Tapi yaudahlah Dia akan berbesar hati disini ya Jadi api itu Akan dipadamkan oleh RC ya Karena disitu juga Dia merasa oh iya Dia juga lagi Lagi drop Dia tuh orangnya sebenarnya Apa ya Aku bilang Sangking sayangnya gitu Sehingga Siapapun yang memanfaatkan momen itu Dia akan memaafkan Artinya Balik lagi Rasa kemanusiaannya Dia yang akan bicara gitu Ya hitung-hitung dia nolong ya Hitung-hitung dia menolong Orang yang sedang susah Kalau kerana hukum tidak Ya Kalau kerana hukum itu tidak Karena pastinya akan berujungnya damai nanti Tidak sampai kerana hukum Paling cuma di media aja yang rame ya Karena ini kaitannya Dengan karir seseorang Dan dia disini aku lihat itu Keberuntungan seseorang aja sih Dan RC tuh sadar banget Bahwa dia sedang dimanfaatkan Tapi dia merasa Jadi pertimbangannya adalah Ya udah Hitung-hitung aku nolong Dengan cara seperti ini gitu Tapi apakah pertemanan mereka Kembali terjalin Seperti sedia kalah Setelah ini sebulan Bisa nggak ya Nah ini kan sekarang jadi pelajaran nih Untuk mereka berdua gitu ya Makanya tadi RC itu orangnya tuh sangking sayangnya Jadi dia merasa ya sudah lah Hitung-hitung aku doang dia ya Ini adalah pelajaran untuk masalah pertemanan mereka Kedepannya aku lihat itu ya Insyaallah ada usaha untuk bisa berteman lagi Walaupun tidak sedekat dulu gitu Artinya ya sudah Jalanin hidup masing-masing gitu Jadi kita lebih proteksi ya pada akhirnya Jadi dia akan mengenal teman itu Mana yang harus diwaspadai Mana yang emang teman yang tulus tuh ya Jadi disini walaupun mereka berteman Tapi dia akan ada batasan-batasan gitu Ada dan itu orang itu pasti akan merasa bersalah ya Karena disini juga kan yang berbuat masalah orang ketiga Dan orang ketiga ini yang akan pasang badan Artinya ini emang salah aku gitu Jadi akan ada orang yang ketiga yang akan mendamaikan Yang membuat keruh keadaan Cuman kan segala sesuatu yang memang dilakukan dengan dia Yang tidak baik akan mendapatkan rasa kasih yang tidak lain Betul Walaupun seorang dengan dia akan tarik Bakal ada penggurunan lagi yang selalu menainkan Malah dia yang kecoyok Tergantung dari usaha dan doa dia Ya kita lihat Tergantung usaha dan doa dia Dan kerja keras dia nih ya Selama dia Karena aku lihat dia kan orangnya agak lumayan bosenan nih Jadi selama dia bekerja keras Usaha dan doa Karimnya akan terus melaju Tapi agak sedikit capek sih gitu ya Artinya agak sedikit capek Dan juga ya Sedikit menguat malah aku lihat disini ya Menguat Coba kita lihat lagi Dan endingnya adalah Itu tadi Menguat tapi agak sedikit lelah Jadi ya agak tersendat ya Nah jadi walaupun mungkin beberapa bulan Ya beberapa bulan Break gitu Jadi agaknya kalau dibilang Ya biasa-biasa aja Enggak sampai naik banget Biasa aja Ya Apakah setelah ini dia akan berbicara Maju Atau justru dia malah akan tersandung Masalah yang sama lagi Ternyata orang-orang yang dicoba Pancos kepada diri sendiri Oke Saking baiknya dia Kadang-kadang dia itu gak sadar Sedang dimanfaatkan orang ya Karena saking baiknya dia nih ya Dia juga sebenarnya sadar Kalau orang-orang ataupun teman-temannya itu Selalu manfaatkan dia ya Nah disini Namun disini balik lagi Dia saking orangnya humble Dia tuh lebih masa bodoh sih ya Jadi ah bodoh amat Yang penting lu jangan sampai Mengganggu atau mengusik keluarga gue Ya asalkan jangan ngerebut suami gue Istilahnya begitu gitu kan Selama itu untuk karir lu Selama gua bermanfaat silahkan aja Tapi lu juga harus tahu batasannya Kayak gitu ya Jadi dia itu ya walaupun sadar Tapi itu balik lagi Dia tuh orangnya dermawan Mungkin dia tidak bisa menolong Orang dengan uang Dengan cara uang Tapi dia menolong dengan cara Ya udah Selama itu bermanfaat buat lu Ya memanfaatkan momen bersama gue Gak apa-apa Masa lu jangan lu minta duit sama gue Gitu Karena dia udah lebih daripada cukup Gitu Oke kak Cuman kan tadi berbicara ya Yang sempat disinggulin Suami yang penting Jangan salah pasang aja Kalau aku lihat suaminya sendiri Terhadap Ini seorang MC yang selalu memanfaatnya Ada peringatan-peringatan Aku juga berjaga penjagaan Dari suaminya sendiri Kalau aku lihat suaminya itu cenderung cuek ya Dan dia juga kalau untuk nasehatin pasti menasehatin ya Tapi disini dia lebih paham dan sadar Bahwa seorang entertainment itu lagi ngetrendnya apa sih sekarang Lagi ngetrendnya kan settingan Yaudah Dia berusaha untuk mengerti satu hal itu Dan dia berusaha mengerti tentang pekerjaannya RC ini Jadi menasehatin ya Tapi disini balik lagi Kepentingannya adalah selama itu bermanfaat buat orang lain Selama tidak minta uang ya silahkan aja Ya itu dia Karena sangat baiknya dia Selalu dibodohin orang Ataupun selalu dizolimin Artinya selalu dimanfaatin orang Sehingga yang namanya keberuntungan itu selalu ada untuk dia nih ya Dia selalu ada masalah dengan orang Dan dimanfaatkan orang ya Dan juga tuh Bukannya tambah turun tapi keberuntungan itu Justru dia merasa senang gitu Artinya ada rasa bersyukur Aku selalu dizolimin orang Bukannya tambah redup Tapi semakin naik aku Semakin juga aku gak bisa apa ya Rezeki aku tidak ada putusnya Itu dia Ya jadi dia sangking dermawannya seperti itu Dan mengolong orang dengan cara yaudah Kalau emang gua bisa bermanfaat buat temen-temen Silahkan selama itu Istilahnya Karena tidak ranahnya ke hal keluarga ya Gak apa-apa gitu Jadi Semakin dia dizolimin Semakin rezekinya Nambah dan banyak gitu Gak ada putusnya gitu Ada 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 Seseorang yang sudah redup karirnya Ada Seorang wanita yang sudah redup karirnya Ya Ada lagi Dan dia masih Kenal riches ya lumayan ya Deket Ada Dia akan belajar dari kasus yang sekarang Oke Tapi Apakah Maksudnya Orang ini Tapi Berjanya apa sama yang Kali ini kan Mungkin hanya memanfaatkan Apakah yang selanjutnya itu memanfaatkan Tanpa konfirmasi Dari Dari Hati Dan Mudah-mudahan bukan orang ketiga ya Ada Yang berusaha untuk mendekatin sih Mendekatin Selami Ya Tapi mudah-mudahan hanya Mudah-mudahan Gak terjadi Tapi ini Kaitannya Ya Aduh 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 Oke Kita lihat ya Hmm Dia itu sudah pernah berkeluarga Dan deket sekali dengan belial Kalau dibilang sih dia seorang penyanyi Ya Janda Penyanyi Cantik Seksi ya Dan juga Ya Deket hubungannya Dan dia lumayan cempil sih orang Ya Jadi Sama RC Sama RC Dan pernah deket dengan Suaminya dulu Oh Terakhir menulis kan Berarti Tapi kedepannya Dengan adanya orang yang seperti itu Terus Kapan seorang yang terjadi belajar Atau tidak Masalah tidak Maksudnya tidak Terus Oke Kapan belajar ya Ya emang sudah jadi karakter dia Artinya Dia itu tipikal orang yang Istilahnya Dermawan ya Dermawan Hambal dan emang karakter dia seperti itu Tidak bisa dirubah ya Kalau dibilang kapan Udah menjadi karakter itu Susah Justru Dia itu sebenarnya sadar Tapi dia juga Seperti kayak Ya udahlah yang penting Enggak merugikan gue Artinya selama itu tidak yang Aneh-aneh ya Gak masalah sih Kalau cuman disebut sombong Apa-apa asal jangan misalnya Disebut eh lu Wanita jalang segala Itu udah Itu udah beda Artinya udah beda konteks Kalau di sekedar Oh dia begini Gak apa-apa Dia orangnya cuek Ya disini Menurut dia semakin gue Istilahnya Dimanfaatkan orang Semakin rejeki gue bertambah Bukan tambah surut gitu Jadi dia merasa Ya udah Mungkin dengan cara ini juga Aku menolong temen-temen aku Supaya Sukses gitu Jadi dia orangnya benar-benar yang tulus Sebenarnya kalau dalam menolong temen ya Sehingga dia tuh gak merasa terbeban gitu Berarti mungkin belajarnya Kita udah mulai Nah itu Iya Kalau udah kesitu itu beda cerita mas Lama itu tidak menyakit kesitu Aman-aman aja Oke Sama-sama Jangan lupa gak Jangan lupa rotation Bilge 허� 생각이 stop In